Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang mengandung pelajaran berharga Tentang taubat dan pengampunan Kisah ini merupakan salah satu dari cerita inspiratif dalam sejarah Nabi Musa alaihi salam Kami akan menjelajahi momen yang menggugah hati Dimana seorang perempuan pezina datang kepada Nabi Musa alaihi salam dengan niat tulus untuk bertobat Simak dengan seksama kisah menarik ini Karena ia mengingatkan kita tentang kekuatan taubat dan kemurahan Allah SWT Pada suatu senja yang tenang Terlihat seorang wanita berjalan dengan ragu Pakaian hitamnya mencerminkan kedukaan yang dalam Dia memakai kerudung yang menutupi sebagian besar wajahnya Tanpa hiasan Meskipun kulitnya bersih dan rupanya cantik Namun penderitaannya terlihat jelas Dengan langkah perlahan Dia mendekati rumah Nabi Musa alaihi salam Dia mengetuk pintu dengan hati-hati dan mengucapkan salam Kemudian terdengar suara dari dalam yang mengundangnya untuk masuk Dia masuk dengan kepala tertunduk Terima kasih Terima kasih Nabi Musa alaihi salam Terima kasih Wanita dengan laut wajah yang penuh kesedihan itu bangkit dan berjalan keluar dengan perasaan hancur Tangisnya sangat menyayap hati Dia merasa bingung tidak tahu harus pergi kemana lagi Dia merasa putus asa karena seorang Nabi saja telah menolaknya Dia merasa dosanya sangat besar dan perbuatannya sangat buruk Namun dia tidak menyadari bahwa setelah dia pergi Malaikat Jibril turun menemui Nabi Musa alaihi salam Malaikat Jibril bertanya Mengapa kamu menolak wanita yang ingin bertobat Tidakkah kamu tahu ada dosa yang lebih besar dari dosanya Nabi Musa terkejut dan bertanya Apa dosa yang lebih besar daripada perbuatan wanita itu Jibril menjawab Dosa orang yang dengan sengaja meninggalkan solat tanpa penyesalan Dosanya lebih besar dari sering Dengan hati penuh kerendahan Nabi Musa memohon ampunan bagi wanita tersebut Dia menyadari bahwa meninggalkan solat tanpa penyesalan Adalah menganggap sepele perintah Tuhan Sedangkan orang yang bertobat dengan tulus Masih memiliki iman dan yakin pada kemurahan Allah SWT Sahabat Al-Faidah Kisah ini mengajarkan kepada kita Bahwa meninggalkan kewajiban solat adalah dosa yang sangat besar Dalam sebuah hadith Nabi SAW menyebutkan Bahwa meninggalkan solat adalah dosa yang lebih besar Daripada membakar Al-Quran Membunuh Nabi atau melakukan zina Orang yang dengan sengaja meninggalkan solat Akan dihadapkan pada siksa di akhirat Ibn Al-Qaim Al-Jawjiyah Pernah menyatakan Umat Islam bersepakat Bahwa dengan sengaja meninggalkan solat lima waktu adalah dosa besar terbesar Melebihi dosa membunuh Merampas harta Berzina Mencuri Dan minum alkohol Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan murka Allah Serta akan mendapatkan kerendahan di dunia dan akhirat Dikutip dari As-Solah halaman 7 Dalam kitab Al-Kabair Karya Al-Imam Al-Zahabi Mengutip Ibn Hazm rahimahullah ta'ala yang mengatakan Tidak ada dosa setelah dosa paling besar yang lebih besar dari meninggalkan solat Hingga di luar waktu Dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dapat dibenarkan Al-Kabair halaman 25 Al-Zahabi rahimahullah ta'ala juga mengemukakan Mengakhirkan solat hingga keluar dari waktunya termasuk dosa besar Bahkan meninggalkan solat satu kali saja Akan dianggap seperti orang yang berzinah dan mencuri Pasalnya meninggalkan solat atau melalaikannya termasuk dalam dosa besar Oleh karena itu Mereka yang terus menerus meninggalkan solat sampai berkali-kali Termasuk pelaku dosa besar Sampai mereka bertobat Sungguh orang yang meninggalkan solat adalah orang yang merugi Celaka dan tergolong sebagai mujrim Pelaku dosa Al-Kabair halaman 26-27 Sahabat Al-Faidah Begitulah akhir dari kisah yang mengharukan tentang Nabi Musa dan perempuan pezina yang bertobat Kisah ini mengajarkan kepada kita Bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah Jika kita datang kepadanya dengan hati tulus dan tekad untuk berubah Mari kita ambil pelajaran dari kisah ini Dan berusaha untuk selalu meningkatkan hubungan kita dengan Allah SWT Meraih ampunannya dan mengambil langkah ke arah perbaikan Sahabat Al-Faidah Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa dalam konten selanjutnya di kanal ini Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk dan rahmatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh